Kepolisian Resor Garut, membentuk dan mengukuhkan DAI Keamanan dan Ketertiban Masyarakat DAI Kamtibmas di Aula Mapores Garut, Kamis 27 Januari 2022. Pembentukan dan pengukuhan dibuka oleh Kepolis Garut, AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Dalam kegiatan ini juga dihadiri Ketua MUI Garut, Kajari Garut, Dandim 0611 Garut, dan Denpom 32 Garut, Kepala Kantor Kemendak Garut, dan unsur muspida lainnya. DAI Kamtibmas merupakan program kepolisian yang bekerja sama dengan Ustadz dan Kiai untuk membantu aparat penjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Hal tersebut merupakan langkah positif dalam rangka ketahanan nasional yang bertujuan mencegah radikalisme, telorisme, dan intoleran untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Paris Garut. Kapores Garut berharap kepada DAI Kamtibmas dapat berperan aktif dalam membantu tugas kepolisian untuk meningkatkan Kamtibmas sehingga tercipta kondusifitas di wilayah hukum Paris Garut. Ini tentunya adalah salah satu langkah konkret dari Kores Garut untuk bagaimana kita berupaya untuk berkolaborasi dengan para tokoh agama, ulama yang ada di tingkat kecamatan untuk bisa menebarkan benih-benih persatuan di satu sisi juga bagaimana mengelola permasalahan Kamtibmas yang ada di daerah. Yang tentunya di sini kami mendapatkan dukungan dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama di Kabupaten Garut untuk supaya senantiasa membahu, menciptakan situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Garut. Membangun kemitraan atau yang dikenal dengan partnership building langkah strategis terus-menerus selalu dikembangkan sebagaimana PORI bisa bermitra dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah hukum Paris Garut. Dari Mapores Garut, Jawa Barat. Garut 60 detik. Melaporkan. Terima kasih telah menonton!